Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri telah resmi mengumumkan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo sebagai capres yang akan diusung PDIP pada Pilpres 2024. Hal itu Megawati sampaikan di Istana Batu Tulis Bogor pada Jumat 21 April 2023 bertepatan dengan Hari Kartini dan Rapat DPP-PDP Perjuangan ke-140. Dengan sebuah kontemplasi proses panjang tersebut setelah selama ini memikirkan, melihat, dan mencermati apa yang telah menjadi harapan rakyat Serta memohon petunjuk kepada Allah SWT Maka pada hari Kartini ini, tanggal 21 April 2023 Dan sekaligus sebagai tonggak perjuangan kaum perempuan Indonesia yang non-diskriminatif setara dan dijamin oleh konstitusi negara Maka pada jam 13.45 dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim Menetapkan Saudara Ganjar Pranowo Sekarang adalah Gubernur Jawa Tengah Sebagai kader dan petugas partai untuk ditingkatkan pendugasannya sebagai calon Presiden Republik Indonesia dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dalam momen itu, hadir pula sejumlah elit PDP seperti Ketua DPR Puan Maharani dan Sekjen PDP Hasto Cristianto Dan tentu tak lain Presiden Joko Widodo yang duduk di samping Megawati sembari mengenakan batik berwarna paduan hitam dan merah Usai Megawati mendeklarasikan Ganjar sebagai capres PDP, Jokowi pun memberikan pidato tanggapannya Jokowi mengapresiasi dan menghormati keputusan Megawati yang mendeklarasikan Ganjar Pranowo sebagai bakal capres PDP Jokowi pun menyebut Ganjar sebagai pemimpin yang dekat dengan rakyat dan selalu turun ke bawah bersama masyarakat serta memiliki ideologis yang tinggi Kendati demikian, Jokowi memberikan sejumlah wajangan untuk pemimpin Indonesia selanjutnya Jokowi menyebut bahwa pergantian pemimpin tidak boleh membelokkan perjuangan bangsa Indonesia Orang nomor satu di Indonesia itu menyebut pemimpin yang baru harus melanjutkan program pembangunan nasional yang sedang berjalan Untuk itu saya sangat mengapresiasi, saya sangat menghargai keputusan Ibu Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum PDI Perjuangan yang baru saja Mengumumkan keputusannya Bapak calon presiden yang diajukan oleh PDI Perjuangan yaitu Bapak Ganjar Pranowo Bapak Ganjar ini adalah pemimpin yang dekat dengan rakyat Selalu turun ke bawah dan sangat ideologis Saya ingin menghaskan bahwa suksesi kepemimpinan nasional secara demokratis adalah keharusan Sesuai dengan perintah undang-undang dasar kita Tetapi pergantian pemimpin tidak boleh membelokkan keberlanjutan perjuangan bangsa Indonesia Yang harus terus dilanjutkan dari waktu ke waktu Pemimpin yang baru harus terus melanjutkan visi bangsa Dan program-program unggulan yang telah dicanangkan Ideologi negara Pancasila Persatuan dan kesatuan nasional Serta toleransi dan kebersamaan Harus menjadi fondasi sosial bangsa Indonesia Kesejahteraan rakyat yang adil dan merata Pembangunan yang Indonesia sentris Harus menjadi semangat program pembangunan nasional Dengan pengumuman deklarasi Ganjar Pranowo sebagai capres PDIP Sejumlah pakar politik menilai akan adanya perubahan peta politik Jeleng Pilpres 2024 Jeleng Pilpres 2024 Pemimpin yang terkini mengingatkan